Halo semua, welcome back and good morning Hari ini aku bakalan bikin another A Day in My Life series Jadi hari ini tuh aku bakalan kuliah Tapi aku bakalan keluar juga guys Jadi kalian ikutin aja yuk kegiatan aku hari ini Nah hari ini dimulai dengan aku bangun tidur nih Tapi bangun tidurnya aku kesiangan sebenernya Jadi aku tuh ada kelas jam 8 Dan aku bangunnya tuh mepet banget jam 7.55 guys Jadi aku gak sempet siap-siap, gak sempet mandi dulu Jadi aku langsung aja bangun, matiin lampu tidur, dan nyalain lampu kamar Habis itu aku langsung aja nih langsung joinin zoom aku, kelas aku Untungnya belum mulai dan belum di absen gitu guys Jadi yaudah aku masih bisa ambil sereal dulu untuk sarapan aku pagi hari ini Nah aku langsung aja tuangin serealnya Ini tuh aku pake sereal Milo gitu guys Ini kesukaan aku sih sebenernya Dan tinggal aku tambahin fresh milk Gak fresh milk sih Aku tambahin full cream milk Nah kalo kalian kalo bikin sereal susunya dulu atau serealnya dulu Kalo aku sih sereal dulu ya Karena kayak lebih enak aja gitu liatnya Nah kalo misalnya udah jadi serealnya aku langsung makan aja sambil kelas Karena ini kelasnya boleh off-camp gitu guys Jadi aku off-camp dulu nih untuk sarapan Nah nanti kalo misalnya udah selesai sarapan baru deh aku on-camp Nah oke guys jadi kegiatan aku pada hari ini setelah aku udah sarapan Adalah aku mau langsung lanjutin kelas aku aja nih Hari ini mata kuliah aku cuma 2 dan selesai sekitar jam 11.40 Untuk matkul ke-2 ini aku bakal presentasi Jadi aku mau siapin dulu nih PPT dan bahan yang mau aku sampein waktu presentasi nanti Kalo lagi bikin tugas kuliah kayak gini Biasanya aku selalu pake mouse dong Nah mouse yang lagi aku pake disini sekarang adalah mouse dari brand Logitech Sebenernya mouse ini enak sih Tapi ada kekurangan yang menurut aku mengganggu banget Yaitu dia tuh berisik banget guys Kayak mouse-mouse pada umumnya gitu Aku tuh tipe orang yang susah fokus kalo denger banyak suara Bahkan aku aja jarang banget nyalain lagu karena aku butuh kesunyian buat fokus Tapi sekarang aja aku gak ada nyalain lagu Tapi suara dari mouse ini tuh mengganggu banget Kalian bisa deh denger sendiri Suaranya semengganggu apa Akhirnya karena aku udah gak tahan dengan keberisikannya Aku cari-carilah nih di e-commerce Dan ketemu dari brand yang namanya Logitech juga Namanya dari produk ini adalah M331 Silent Touch Mouse Jujur aku penasaran banget dia tuh sesilent apa sih Jadi aku mau sekalian aja nih unboxing di video ini bareng kalian Surprisingly dia tuh bentukan dan tampilannya mirip banget sama punyaku yang sebelumnya Tapi kalo soal suara bener-bener beda banget guys Karena dia bener-bener gak ada suara sama sekali Kalo aku klik-klik gitu Jadi aku mau coba buka Dan ternyata dia udah include baterai juga di dalamnya Jadi kalian bisa banget untuk langsung pake Dan aku kaget juga Karena dia ternyata baterainya tuh bisa tahan lama banget Sampai 24 bulan atau 2 tahun guys Jadi hemat banget gak sih Nah sebelum aku bener-bener mau coba untuk dipake Aku juga udah suka banget Karena produk ini tuh bentuknya kokoh, nyaman, dan handy banget Jadi bisa banget untuk dibawa kemana-mana Selain itu dia juga didesain untuk ikutin postur tupangan kalian Jadi bisa bikin kalian lebih produktif dan nyaman waktu nugas Gak lupa juga M331 ini Kan dia wireless mouse gitu ya guys Jadi dia bisa digunain sampe jarak jangkauan 10 meter loh Setelah aku coba Ternyata dia bener-bener silent guys Suara dari kliknya tuh kayak ilang 90% gitu loh dari yang sebelumnya Sumpah seneng banget Karena aku bisa jadi lebih fokus Dan lingkungan sekitar aku juga bisa jadi lebih kondusif Karena suaranya lebih hening Aku rekomendasiin banget nih Mouse ini buat kalian Buat kalian yang suka nugas-nugas Mau di rumah ataupun di cafe Karena bisa banget untuk dibawa kemana-mana Buat kalian yang mau samaan sama aku Kalian bisa langsung cek linknya di description box dan below ya Aku bakal taruh semua linknya di bawah sana Nah setelah aku kelas Karena tadi aku udah bilang Kalau aku mau keluar Jadinya aku mau mandi dulu nih Aku mandi bentar aja sih guys Karena kita mau langsung berangkat gitu Jadi aku gak mau lama-lama Siap-siapnya Dan cuman sabunan aja Terus udah deh Setelah mandi aku mau langsung make up-an Ini pertama pake primer Dari Vanilla Abis itu aku pake concealer Dari Eska Ini shadenya Custard Terus aku pake bedak juga Dari Vanilla Co Lalu aku pake blush and bronzer Dari Benefits Dan dari Eska Last but notice Ada lip-lipan aku Ini aku pake dari Dear Lip Tattoo Dan Sika Oke setelah itu Karena tadi aku make up-annya tuh Di belajar Jadi aku mau rapi-rapihin dulu Karena tadi abis kelas juga Jadi kita rapi-rapihin lah Barang-barang yang ada di meja Supaya nanti Kalo misalnya udah pulang dari rumah Tuh meja tuh udah rapi gitu loh guys Kalo misalnya aku mau belajar lagi Jadi bisa udah rapi Ini make up-make upnya Aku balikin ke tempat-tempatnya dulu Ke organizer diamond aku ini Oke setelah semuanya udah rapi Dan aku udah siap Kita langsung aja on the way So that's just my outfit for today Aku pake leather jacket yang aku beli Di shopping haul sebelumnya Kalian bisa liat kalo misalnya kalian belum nonton Nanti bakal aku taro di akhir video So seperti biasa Aku tuh sering banget mainnya tuh Ke kelapa gading gitu kan guys Jadi hari ini aku mau ke mall kelapa gading Nah waktu udah sampe Kita tuh harus banget untuk scan Barcode Peduli lindungi Bukti kalo misalnya kita udah vaksin Udah deh karena kita tuh sebenernya tuh kesini lapar guys Pengen makan Jadi karena aku pengen banget union juga Jadi kita langsung aja ke union Dan aku pengen beli pasta disini Nah menunya ini kayak dia di scan barcode gitu Jadi kita liatnya dari handphone Dan ini beberapa udah datang untuk minumannya Omza union sumpah interiornya tuh kayak Selalu vintage Tapi kayak tetep Classy gitu Jadi sumpah suka banget Dan bagus banget untuk foto-foto Ini makanan aku sama adik aku udah datang Adik aku tuh pesen aglio lio Tapi ada scallopnya Dan kalo misalnya aku Aku pesen Ini apa ya kemarin tagliat gitu Kayaknya mushroom Aduh aku lupa Sebenernya namanya apa Yaudah ya Dan yaudah deh Aku juga minumnya juga cuman mineral water aja Karena aku lagi gak pengen yang macem-macem Kita juga dapet tempat masker Untuk naruh masker kita Supaya gak tercacar kemana-mana Dan gak lupa pake hair sanitizer sebelum kita makan Sebenernya ini pertama kali aku nyoba pasta Aku agak amaze Karena jujur enak banget Dia tuh kayak carbonara Enggak carbonara sih Aku lupa sebenernya ini nama Makanannya apa Tapi ini enak banget Karena dia creamy Cuman gak yang over Kayak carbonara gitu Karena kadang kalo misalnya carbonara tuh aku enak Cuman kalo misalnya ini kayak pas gitu loh guys Cream-creamnya Dan enaknya lagi Dia tuh ada travelnya gitu Jadinya rasanya tuh kayak makin rich Dan enak banget deh Asinnya tuh kayak pas gitu Dan pokoknya enak banget Dan kenyang banget juga Aku tuh awal liatnya tuh kayak dikit gitu Ternyata ini kenyang banget guys Sumpah kayak buat makan siang tuh oke banget Nah ini makanan ibu aku Ibu aku beli salad Dan ya saladnya jujur Tapi emang enak banget Aku juga sempet cobain Dan dia dapet chicken steak Yang lumayan besar juga Pokoknya enak sih Nah setelah makan Disini kita mau jalan-jalan sebentar Sebenernya kayak gak berencana untuk shopping Atau apapun Cuman karena lewatin Bath and Body Works Dan ternyata dia buy to get one Buy to get one free Jadinya aku kayak yaudahlah Kita beli aja ya beberapa disini Sebenernya gak banyak juga Aku belinya dikit aja Dan ini dia deh paperbacknya Nah karena kita gak pengen lama-lama guys Dan aku tuh minggu depan juga Pengen ada ujian tengah semester Jadi kita langsung pulang deh Sesampainya di rumah Aku tuh langsung mandi Nah itu salah satu sabun yang tadi aku beli Aku beli yang travel size gitu Emang pengen buat Kalau misalnya traveling gitu kan guys Cuman aku pengen cobain aja wanginya Dan ternyata enak banget Terus abis itu aku juga keramas Terus abis itu aku juga keramas Karena abis dari luar tuh wajib banget keramas Yaudah setelah itu Setelah aku udah mandi Aku disini pengen buka Google Classroom aku dulu Sebenernya aku kayak pengen belajar tipis-tipis aja Karena tuh mulai minggu depan Tanggal 11 Oktober itu aku udah ujian tengah semester Nah disini aku pengen buka Google Classroom Kelas pengantar hukum Indonesia Jadi aku belajar tentang hukum tata negara Hukum administrasi negara Abis itu tentang tipis-tipis hukum pidana juga Pokoknya ya kayak gitulah Masih umum-umum banget Tapi jujur kayak seru gitu lah Belajar tentang hukum Nah aku sebenernya belajarnya sekarang Cuman baca-bacain presentation doang Yang udah pernah disampaikan di kelas juga Dan aku udah sempet bikin catatan gitu loh guys Cuman kan mungkin ada yang kemis Jadi aku buka-buka PPT-nya lagi Untuk make sure nih apa aja sih yang aku mis Dan kayak siapa tau materi yang aku mis Itu malahan bakal keluar gitu kan Jadi yaudah aku baca-baca aja PPT-nya Dan tapi nanti aku juga liat-liat sih catatan aku Karena ada juga yang gak ada di PPT Tapi ada di catatan So gitu aja sih paling cara belajar aku Selama kuliah ini So ya guys kayaknya kegiatan aku hari ini tuh Sampai disini aja ya Jadi kayak ya sebenernya ini short aja sih Short clock aja Tapi semoga kalian suka Dan semoga kalian sedikit terhibur Untuk weekend kali ini So ya guys I think that's all the video for today I really hope you guys like it And I'll see you guys on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.